Hai, saya Niko Farham, pulis banget subscribe, like, komen video ini, biar kalian gak ketinggalan update cerita terbaru kita. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Putri Untuk Pangeran setiap hari di RCTI, oke? Pak, pak kenapa sih Bapak ngerjain semua tugas saya? Kayaknya itu tugasnya belum arjen juga deh. Memang gak arjen. Terima kasih. Aduh, salah. Tuan, 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 tuan. Buka kesana, Jin. Ya lagian Bapak juga gak pahing narik-narik. Sini, sini, sini. Nah, kepalanya, kepalanya. Yuk, yuk. Ya, boleh, pak. Maaf ya, pak. Ini enak, 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 kepalanya. Pak Regar, saya kan baru sembuh. Kalau kebanyakan bercanda sih, jadi ngantuk. Nah, kamu istirahat aja dulu di sini ya. Saya nunggu di luar nanti. Oke, ini kurang. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Seperti, pak. Turin, pak. Turin, pak. Turin, pak. Pelan, pelan, dong, pak. Kurang ke tengah, Jo. Kurang ke tengah. Tapi pelan-pelan, pak. Udah, udah, pak. Biar saya aja ya. Ya, kamu jaga di sini ya. Ya, oke. Saya ingat tapi, awas loh, jangan macem-macem. Ini tuh kamar. Iya, saya juga tau. Udah. Lagi keriwil. Ingin, sidur di sini dong. Jo, kamu jangan macem-macem. Lagi sakit juga. Vince! Pak Reger, gimana keadaan Gio? Gio baru aja masuk kamar. Saya bilang sama Gio, dia harus istirahat biar cepat pulih. Pak Reger, tapi untuk sementara boleh kan saya nunggu di sini. Soalnya jujur saya nggak tau mau kemana lagi. Tuh elah, Prince. Kaya rumah siapa aja. Ya boleh lah. Duduk, Prince. Kenapa, Prince? Kamu kok kelihatannya nggak semangat gitu? Did you and Putri just fight? Hmm? Nggak kok, Pak Reger. Ya. Memang saya bisa merasakan kamu pasti keberatan. Berat buat kamu untuk melihat sekarang kenyataannya Putri bekerja. Tapi ya mau dibilang apa? Memang itu kondisinya, Prince. Kamu harus merelakan Putri untuk bekerja. Iya, iya. Saya paham sih, Pak Reger. Kalau soal itu emang saya bersyukur. Tapi gimana ya, Pak Reger? Jujur, saya tetap merasa bersalah. Karena gimana pun juga kan saya suaminya. Harusnya kalau kantor saya nggak kebakaran, Saya yang masih kerja. Dan Putri nggak perlu banting tulang capai-capai kerja kayak sekarang. Ya tapi kan kondisi sekarang ini memang mengharuskan Putri untuk bekerja. Di saat kamu susah, eh Putri malah dapat kerjaan cakep. Saya ngerti deh. Berat memang buat kamu. Apalagi kalian kan pasangan baru ya. Lagi hot-hotnya. Begitu ditinggal dikit, langsung berasa kangen. Langsung. Ah nih, langsung nelpon ya kan. Hahaha. Ya tapi mau dibilang apa Prince? Kenyataannya seperti itu. Ah Prince, Prince. Kamu nggak ada niatan untuk ngelamar kerja di perusahaan orang gitu. Dengan begitu kan kamu punya penghasilan. Jadi kamu nggak merasa bersalah lagi sama Putri. Iya saya udah nanya si Pak Reger ke beberapa teman saya. Tapi saya belum tenang kalau saya belum tahu yang sebenarnya tentang kebakaran di kantor saya. Nggak tenang aja ngelepasnya gitu loh Pak Reger. Ya kan kamu bisa ngusut itu sambil kerja gitu. Nggak usah terlalu dipikirin. Ya kan? Yang penting kamu ada kerjaan. Lagian kan kamu sekarang udah jadi kepala keluarga loh Prince. Kamu punya tanggung jawab besar loh. Terapis kamu nanti apalagi kalau ada anak-anak kamu. Jadi kamu harus punya penghasilan Prince. Prince. Pangeran, Pak Reger, Gio udah inget nomor pelatnya? Hah? Bundi! Iya makanya. Yuh, sana lagi yuk. Prince! Semuanya udah siap? Siap pak. Selamat siang semua. Pasti ini dari Pak Jody deh. Udah telat gak minta maaf. Hmm. Saya minta maaf pak. Karena saya terlambat dan gak ada kabar. Saya tahu saya salah. Tapi saya janji hal itu gak akan terulang lagi. Gak apa-apa Bu Putri. Namanya juga masih baru disini. Jadi masih banyak perlu adaptasi. Lagian semua kerjanya Pak Putri udah di handle semua sama Pak Jody kok. Pak. Pak. Pak kenapa sih Bapak ngerjain semua tugas saya? Kayaknya itu tugasnya belum urgent juga deh. Memang gak urgent. Kamu ikut saya meeting di cafe siaran. Meeting Pak? Loh. Di jadwal kayaknya hari ini gak ada meeting deh Pak. Saya gak siapin apa-apa loh. Saya juga gak siapin persentase apa-apa. Emang gak bisa dimundur aja Pak meetingnya? Kita ini karyawan. Bukan big boss yang bisa ngerubah jadwal meeting saya nak. Mungkin di perusahaan bekas suami kamu itu kamu bisa ngatur segalanya. Tapi di sini enggak. Bapak tau dari mana se... Pak. Bapak tau dari mana? Pak. Pak Jody tau dari mana kalau saya pernah kerja di perusahaan suami saya? Enggak usah dibahas. Mudahin kamu siapin berkas untuk persentase nanti. Itu yang jauh lebih penting. Pagi. Dinda bilang katanya lo udah inget plat nomor yang udah nabrak lo. Gigi. Berapa nomor polisinya? Aduh gak begitu inget jelas. Kalau diinget-inget sih cuma depannya doang. Iya depannya apa? Tapi itu gak apa-apa Gi. Dengan lo udah inget itu aja udah bagus banget. Seenggaknya itu membuat kita lebih gampang untuk melacak siapa yang udah nabrak lo. Iya intinya sih gue gak tau full. Yang gue inget, yang gue inget B722J. Talk Jul. Percocster air tangan. Baahutah導 air tangan. Dus tidak aybolnya. Burak angkorraso bukan February. Riayang. Sekarang.